Dinas Pendidikan, Disdik, DKI Jakarta tengah menelusuri adanya dugaan tindakan Asusila di Sekolah Luar Biasa, SLB, Negeri Kawasan Kalidres, Jakarta Barat. Wakil Kepala Disdik DKI Jakarta Purwosusilo membenarkan adanya dugaan Asusila yang terjadi di lingkungan SLB negeri tersebut. Sedang lakukan pendalaman lebih lanjut oleh Pak Kasudin Jakarta Barat, katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin 20 Mei 2024. Purwosusilo tak merinci secara pasti dugaan Asusila yang terjadi di lingkungan SLB and Kalidres tersebut. Ia hanya memastikan kasus tersebut tengah dalam pendalaman. Itu menjadi tanggung jawab pihak keluarga dan juga kami, pihak sekolah artinya dari pendidikan, tukasnya. Semua kasus-kasus yang dapat informasi dari manapun kami sudah menindaklanjuti, semuanya dalam proses sesuai dengan ranahnya dan tingkat pelanggarannya, tambah Purwosusilo. Dari informasi yang didapat poskota, tindakan Asusila itu terjadi di lingkungan SLB dan kawasan Kalidres, Jakarta Barat hingga menyebabkan salah satu siswi hamil. Pak, ada dugaan tindakan Asusila di SLB negeri Kalidres ya Pak? Apakah sudah ditindaklanjuti? Katanya siswinya sampai... Semua kasus yang dapat info dari manapun kami sudah menindaklanjuti, semuanya dalam proses sesuai dengan ranahnya dan tingkat pelanggaran. Artinya informasi tersebut benar ya Pak ya? Benar, kalau kebenarnya tidak didalami. Ini ada bidang paut dan sebagainya. Infonya siswinya hamil ya Pak ya? Kalau seperti itu, kami belum berlaku ini soal pendalaman. Kalau tos-tos seperti itu, ya itu menjadi menjawab pihak keluarga dan juga kami. Pihak sekolah, artinya dia sepertikan representasi dari sekolah. Dan sekarang ini sedang melakukan ini Pak, apa namanya, pendalaman lebih lanjut oleh Pak Kasudin, Jakarta Barat. Dan juga oleh kepala berdampau. Siap. Sudah lagi? Cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.